sebagian orang mengira bahwa aktivitas tafakul fidin itu bukan amal Syekhul Islam Ibn Taymiyya umat-umat terdahulu orang yang paling buruk dari mereka adalah para ulama mereka dan itu jelas karena para rahib para agamawan mereka adalah orang yang terdepan dalam melakukan tahrif terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah SWT mereka menyimpangkan redaksi sekaligus maknanya mereka mengubah agama yang dibawa oleh para nabi mereka kepada kesesatan sehingga wajar dikatakan bahwa orang yang terburuk dari kalangan mereka adalah para ulama mereka adapun umat Islam umat Nabi Muhammad SAW orang yang terbaik dari mereka adalah para ulama mereka dan mereka dianggap terbaik karena mereka membawa ilmu karena mereka adalah ahlul ilmu dan ini juga kembali menunjukkan fadlul ilmu dan tidak ada seorang pun yang tahu dia akhir kehidupannya nanti seperti apa manusia dari sisi ilmu dan amal bagi menjadi tiga kelompok kelompok yang pertama yang mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih kelompok yang kedua yang mempelajari ilmu yang bermanfaat dan tidak mengamalkannya ini keburukannya dan inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT dari kalangan Yahudi dan siapapun yang menempuh jalan mereka tidak terbatas pada Yahudi saja tapi siapapun yang menempuh jalan Yahudi ini pengetahuan tapi dia tidak amalkan dia bahkan tinggalkan ilmu tersebut untuk mendapatkan harta dunia yaitu yang mempelajari ilmu sekedar untuk dikumpulkan nah ini adalah jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah SWT kemudian kelompok yang ketiga al-fariqu at-salith allazina ya'amaluna bila ilmin ini juga tercelak yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu tanpa tuntunan dari dinul Islam Rasulullah SAW bersabda siapa saja yang membuat hal-hal yang baru yang tidak berasal dari memiliki landasan dalam syariat maka dia tertolak nah mereka inilah orang-orang yang tersesat orang-orang yang sesat minan nasara wa mannaha nahwahum dari kalangan nasrani dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dan tiga kelompok ini disebutkan dicakup oleh firman Allah SWT dalam surah al-fatiha yang kita baca dalam setiap rakaat sholat-sholat kita ihdina siratul mustaqim ya Allah berilakanlah kami petunjuk jalan yang lurus yaitu jalan orang yang beramal dan berilmu orang yang berilmu dan beramal siratul lazina an'amta alayhim yaitu jalan orang-orang yang engkau berni'mat kepada mereka la'iril mahdubi alayhim bukan jalan orang yang engkau murkai yaitu jalannya Yahudi dan yang semisal dengan mereka yang mempelajari ilmu namun tidak mengamalkannya walad-dalim dan juga bukan jalan orang-orang nasurani yang sesat yang tersesat dari jalan yang lurus yang mereka beramal tanpa ilmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati